Anda menyaksikan live update bersama saya, Siska Mawaski. Dekanat fisik Universitas Erlangga, Surabaya membekukan badan eksekutif mahasiswa atau BEM fisik. Langkah dari dekanat fisik UNER ini dilakukan selesai pihak BEM memasang karangan bunga berisi kritikan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka, Buming Raka. Adapun karangan bunga kritikan ini diletakkan di lokasi strategis di area kampus sehingga menarik perhatian sifritas akademika. Lalu bagaimana informasi lengkap terkait dengan hal ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, ada Sylvie Sofiana di sana. Halo Sylvie, Sylvie bisa dijelaskan seperti apa kronologi dari pembukuan BEM fisik UNER oleh dekanat ini? Terima kasih rekan fisik, saya laporkan dari kota Surabaya. Hari ini viral di sosial media, baik di Instagram maupun di X, akan adanya pembekuan dari BEM fisik UNER. Nah pembekuan ini dilatar belakangi karena pemasangan karangan bunga yang dilakukan oleh BEM fisik ini pada Selasa 22 Oktober lalu, saat itu di sore hari sekitar pukul 15, dipasang di sisi yang paling strategis di lingkungan fisik yaitu di Taman Bagian Barat. Nah kemudian di sekitar pukul 18.45, karangan bunga tersebut ditarik karena hujan. Namun karena ditempatkan di lokasi strategis tersebut, banyak warga kampus termasuk mahasiswa dan akademisi lain melewati karangan bunga tersebut, memotretnya dan memviralkan karangan bunga ini di platform X. Namun karena viral tersebut, kemudian Komisi Etik Fakultas Fisik UNER melakukan pemanggilan pada BEM fisik UNER untuk meminta klarifikasi terkait kepemilikan karangan bunga tersebut. Nah pada Jumat pukul 9, Presiden BEM fisik UNER bersama Wakil dan Menteri Kajian Politik dan Kajian Strategis memenuhi panggilan Komisi Etik Fakultas. Dan sorenya sekitar pukul 16, BEM fisik UNER mendapat email dari alamat email dekanat yang berisi surat yang menyatakan BEM fisik UNER ini dibekukan. Nah untuk selanjutnya belum ada komunikasi lebih lanjut antara BEM fisik dan juga dekan fisik UNER terkait pembekuan BEM ini. Begitu. Siska saya laporkan dari Kota Surabaya. Baik. Sulfi, bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi pemasangan karangan bunga berisi keritingan tersebut mengingat hal ini kemudian menjadi viral di media sosial? Iya. Dari keterangan Presiden BEM fisik UNER, Tupa Hati Ulayah yang baru saja saya konfirmasi hari ini juga, dia mengungkapkan di kepemimpinan dia di kabinetnya dia saat ini memang selama satu periode menyoroti akan pelanggaran HAM. Dan salah satu pelaku pelanggaran HAM ini yaitu Presiden kita Prabowo Subianto dan juga banyak polemik yang terjadi dalam proses terpilihnya Wakil Presiden kita saat ini. Nah hal inilah yang kemudian menjadi pemicu dan menginspirasi dari BEM fisik UNER untuk kemudian membuat karangan bunga yang merupakan karya seni satir sebagai bentuk kritik mereka terhadap pemerintahan saat ini. Dalam karangan bunga tersebut tertulis jika ucapan pelantikan itu bertuliskan maaf saya ulang ucapan karangan bunga itu berisikan ucapan selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis, Pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari Rahim Haram Konstitusi. Demikian kutipan dari ucapan selamat karangan bunga tersebut. Dan di situ juga terpampang foto Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo Subianto dan juga kiripat Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka. Demikian. Kalau terkait dengan pembukaan ini tentu kegiatan dari organisasi BEM fisik UNER menjadi terhenti. Bagaimana tanggapan dari mereka? Ya karena dibukukan di saat hari Jumat otomatis belum ada aktivitas berarti yang dilakukan di kampus sehingga dari BEM fisik juga belum bisa mengadakan pertemuan langsung dengan Dekan. Namun di akhir pekan ini, di Sabtu Minggu ini Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo dan juga Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo dan juga Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo dan juga jajarannya dia juga terus berkoordinasi secara internal terkait bagaimana langkah selanjutnya tim dari BEM fisik UNER ini untuk memberikan pembelaan agar tidak ada pemberedelan dalam upaya menyampaikan pendapatnya. Demikian. Dan rencananya di hari Senin besok akan ada pertemuan antara Dekan dan juga BEM fisik UNER. Di kalangan akademisi sendiri, di kalangan akademisi fisik UNER sendiri, saya baru saja melakukan konfirmasi pada dosen ilmu politik yang menganggap bahwa langkah yang diambil Dekanat ini tergolong langkah yang terlalu ekstrim dan juga berlebihan. Karena apa yang diutarakan BEM melalui karya seni bertuk ucapan satir-kritis satir ini merupakan salah satu kebebasan pendapat dan juga latihan edukasi bagi para mahasiswa fisik. Dan ia berharap akan akademisi akan terus mengawal dan juga melindungi setiap pendapat masyarakat karena mereka juga memiliki pendapat yang didukung dengan kebijakan-kebijakan dan kajian yang sudah dilakukan termasuk yang dilakukan oleh BEM fisik UNER ini yang melakukan kajian selama satu periode bisa dibilang 6 bulan lebih sebelum melakukan aksi-aksi dan juga khususnya yang baru saja dilakukan saat ini yaitu memberikan karangan bunga tersebut. Demikian Siska. Baik, terima kasih rekan Sulfi Sofiana, jurnalis Tribun Jati melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur terkait dengan lembukuan BEM fisik UNER. Selamat bertugas kembali. Demikian informasi dalam live update kali ini. Saya Siska Mawaski, pamit sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.